Satreskrim Polresta Barelang mengamankan 47 warga negara Taiwan dan Tiongkok di dua tempat berbeda di perumahan elit di kawasan Batam, senter Batam. Para warga asing ini diduga tergabung dalam sindikat penipuan online internasional. Puluhan warga negara asing ini terlihat langsung ketakutan saat polisi dari Satreskrim Polresta Barelang mendatangi ruko berlantai tiga di kawasan perumahan mewah Grand Orchid dan komplek Taman Niaga, Sukajadi, Batam, senter Batam. Sepanjang 47 orang warga negara Taiwan dan Tiongkok yang diamankan ini diduga melakukan tindak kejahatan karding melalui internet, cybercrime, maupun melalui telpon. Hal ini terlihat banyaknya server telpon dan laptop yang mereka gunakan untuk melakukan penipuan. Sasaran mereka merupakan warga negara asal termasuk warga negara Jepang. Polisi masih mendalami modus yang dilakukan para warga negara asing tersebut. Dari 47 orang yang diamankan, 4 orang diantaranya wanita dan 43 orang lainnya lelaki. Terpongkarnya sindikat ini berawal dari laporan masyarakat yang curiga dengan keperadaan para warga negara asing tersebut. Dari dokumen yang ditemukan, para warga negara asing ini melasuk ke Indonesia melalui Jakarta menggunakan paspor pelancong dan sudah berada di Batam sejak 4 bulan lalu. Benar, tadi siang dan sore ini kita mengamankan kurang lebih 47 orang asing, bangsaan China dan Taiwan, diduga melakukan kegiatan penipuan dengan cara online. Proses jadi lebih lanjut, sedang kita melalui, kita akan ekspos khusus terkait perkara ini. Untuk pemeriksaan, puluhan warga asing ini langsung dibawa ke Mopoldresta, Barela. Polisi juga akan melakukan koordinasi dengan pemerintahan Tiongkok dan imigrasi Batam. Dari Batam ke Pulau Badriau, Gusti Enosa, INews, Pelaporkan.